Persoalan pedagang kaki lima di Ibu Kota menjadi persoalan tersendiri yang hingga kini belum juga selesai. Maraknya PKL di sejumlah tempat membuat tata kota terlihat tidak teratur. Salah satunya di kawasan Jati Negara, Jakarta Timur. Diperlukan komitmen kuat serta pendekatan yang humanis agar PKL bisa ditata dengan baik dan minim konflik. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Jati Negara bebas dari PKL. Para PKL yang berjualan di trotoar akan ditata serta direlokasi ke tempat lain. Lalu bagaimana tanggapan para PKL? Baik Bapak, jika lo nanti akan direlokasi ke tempat yang lain, Bapak setuju atau tidak? Kalau kami setuju-setuju aja. Kalau nggak setuju, kita repot gitu. Kita mengikuti apa yang terbaik aja gitu. Jadi posisinya kita kan enak nanti. Kalau kita peripuh malah jadunya kan nggak beres, nggak bisa dagang kita orang. Di sepanjang jalan di kawasan Jati Negara, setidaknya terdapat 100 lebih pedagang KG5 yang hampir setiap hari menggelar jualannya. Berbagai macam kebutuhan, mulai dari makanan, pakaian, buah-buahan, hewan peliharaan, hingga alat elektronik diperdagangkan di sepanjang trotoar jalan ini. Butuh komitmen dari pemerintah DKI Jakarta agar persoalan PKL di Jati Negara bisa ditata dengan baik. Penataan yang menyeluruh tanpa harus meminggirkan para pedagang kecil menjadi solusi yang dinanti banyak pihak. Dari Jakarta, Tim Liputan AI News melaporkan.